Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di pengajian Kamis Manis Yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel youtube Glora TV Pengajian Kamis Manis ini Diadakan oleh Majelis Ta'lim Nisa Ujana Glora yang insya Allah Akan mencerahkan dan mewarnai Kehidupan Islam dan iman kita Amin, amin ya rabbal alamin Apabila rekan-rekan sahabat Glora punya pertanyaan yang ingin ditanyakan Bisa langsung ditanyakan Di kolom komentar Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fadil Akan membicarakan topik Seputar laki-laki menyerupai perempuan Dan perempuan menyerupai laki-laki dalam Islam Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah Baik Fadil apa kabar? Baik Alhamdulillah Ustazah kan akhir-akhir ini kita banyak melihat fenomena Laki-laki menyerupai perempuan Ataupun perempuan menyerupai laki-laki Nah dalam Islam ini seperti apa sih Ustazah? Ya jadi sebelum menerangkan atau menjelaskan lebih jauh Ustazah ingin menyampaikan sebuah hadis Bahwa dilaknat Allah laki-laki yang menyerupai perempuan Dan perempuan yang menyerupai laki-laki Di sini dari berbagai aspek Aspek sifatnya Aspek pakaiannya Aspek bentuknya dan lain-lain Jadi memang kalau dalam konteks lingkungan dan daerah Atau kalau dalam Islam disebutnya al-urf Jadi adat istiadat Misalkan kan beda budaya barat, budaya timur Misalkan kalau budaya timur Yang timur tengah nih Laki-laki pakai gamis Perempuan juga pakai gamis Ya ada kan jubah pakai jubah Tapi kan jubah untuk laki-laki dan perempuan berbeda Kemudian kalau ada pakai celana panjang Celana panjang untuk laki-laki dan celana panjang perempuan berbeda Artinya yang ini yang gak boleh dibalik Gak boleh dibalik Atau misalkan Dibalik kok kebalik gitu Iya bener Ya maksudnya Jangan menyerupai gitu Laki-laki pakai pakaian perempuan Perempuan pakai pakaian laki-laki Sarung misalkan sarung, koko Kan itu Atau sarung, kemeja Itu dipakai sama laki-laki Dibalik Kebaya dipakai Kebaya sama kain Dipakai sama laki-laki Sarung, koko Dipakai sama perempuan Nah itu kan terbalik Seperti juga misalkan Kalau di barat Jas Jas Celana panjang dipakai laki-laki Dres dipakai perempuan Dibalik yang laki-laki pakai dress Yang perempuan pakai Celana panjang Pakai jas Nah ini Secara Islam Walaupun di sana ada ya Di barat kan ada gitu Tapi secara Islam Gak boleh Karena Iya Karena kita kembali ke fitrah kita masing-masing Contohnya Laki-laki Itu kan harusnya jalannya Jangan melambai Bisa gak latihan jalan gak melambai? Bisa Bisa Fitness juga bisa lama-lama gak melambai Misalkan Atau perempuan Jalannya jangan Gagah banget gitu Sampai Tegap gitu Ya intinya Kita bisa lah Mengukur-ngukur nih kita Menyamai laki-laki apa enggak nih Kalau kita sebagai orang Islam Padil misalkan Menyerupai laki-laki gak? Insya Allah enggak Hisan Eh menyerupai perempuan gak? Salah Padil menyerupai perempuan gak? Enggak gitu Hisan menyerupai Laki-laki gak? Enggak Kan dengan jilbabnya Dengan pakaiannya gitu Walaupun pakaiannya mungkin ada pake carna panjang Tapi kan gak menyerupai laki-laki Ada jilbabnya Tapi kan ada juga tuh Kalau di sekarang Fashionnya perempuan yang Kayak misalkan mau wisuda Atau mau meeting Dia tetap berhijab Cuman dia pake kemeja sama jazz Itu tetap boleh saja Kan ada jilbabnya Tetap keliatan perempuan kan? Iya Oh itu gak apa-apa? Iya Oke Jadi identitasnya itu loh Identitasnya kan tetap perempuan Atau kalau perilaku Contohnya gini Perilaku atau pekerjaan Laki-laki Kalau koki Enggak apa-apa ya Koki Perempuan deh Perempuan Jadi satpam Laki-laki kira-kira jadi apa ya? Oh Make up artis Laki-laki Ya jangan Dia kan nanti laki-laki Menyentuh-nyentuh perempuan Terus Belum lagi Nanti dia dandanannya Juga pakainya Juga Allahuaklam gitu ya Artinya Kalau dia Make up Artis Make up perempuan Ya perempuan Jadi pekerjaan dan syariat tuh Masing-masing Dari gender ada? Iya ada Istilahnya Allah itu Sudah menciptakan manusia Sesuai dengan fitrahnya Ya fitrahnya Jadi Kalau fitrahnya laki-laki Ada pekerjaan untuk laki-laki Ada Karakter laki-laki Ada Tanggung jawab laki-laki Kalau Perempuan ada Karakter perempuan ada Tanggung jawab perempuan ada Pakaian untuk perempuan ada Jadi gak bisa dipaksakan Iya Dipaksakan gimana? Jadi kayak misalkan Ternyata Kayaknya Gue sukanya Make up-in cewek nih Sebagai laki Ah udah Juga Jadi MUA Bayarannya besar Udah pengen jadi MUA aja Gak boleh itu saja Itu kan dipaksakan Entah karena kondisi Atau karena emang hobi dia Ya Bisa dicari Kalau dia paham ya Ini kan kita Kalau yang gak paham sih ya Kita doakan Tapi kalau yang paham Dia pasti Dapat Ibaratnya Pemahaman bahwa Oh ini yang Pekerjaan yang bukan Untuk saya Ada yang Dia bisa Kerjakan selainnya Seperti misalkan gini Pak Dil Perempuan jadi satpam Kerjanya dari Sip-sipan nanti ada Sip-sipan dari Jam 6 Ini sampai jam 6 pagi Terus Pulang pagi ke rumahnya Yang ngurusin anak siapa Misalkan punya anak Kalaupun gak punya anak Suaminya gimana Masa tiap malam Dia dinas gitu Nah ini kan udah terbalik Terbalik-balik Artinya Disini yang dilaknat Allah itu Ya Baik itu Aspek Sifat Aspek Pakaian Aspek Segala aspek Aspek dalam kehidupan Lama-lama Ujung-ujungnya ini kan Gencar ya Gencar Apa Serbuan Gencar Godaan ya Nanti ujung-ujungnya Transgender Gitu ya Ujung-ujungnya begitu Ujung-ujungnya Itu mah udah finalnya gitu Finalnya Yang laki-laki gak puas Sebagai laki-laki Yang perempuan gak puas Sebagai perempuan Terus merubah Ciptaan Allah Tapi kalau misalnya kayak Perempuan punya banyak teman cowok Dan sebelahnya cowok punya banyak teman perempuan Itu Batasannya tuh sampai mana Ujung-ujungnya Iya Selama ibaratnya itu Manfaatnya lebih banyak ya Ya gak apa-apa aja Tapi kan tetap Misalkan batasannya Gak boleh berdua-duaan Terus Gak boleh berubah karakternya Misalkan yang cowok jadi gemulai Jadi setengah mateng gitu kan Kayak telur Tapi kalau cewek jadi cowok Setengah mateng juga Gak bagaimana Cowok jadi Cewek jadi cowok Cewek jadi cowok Iya Kan cewek itu harusnya lembut Karakternya Apa Ya Lebih dominan lembut lah gitu Kalau main sama cowok terus-terus Dia berubah Ya berarti dia harus menyadari Gak boleh berubah Karena fitrahnya dia lembut Fitrahnya Nah ini Sebenernya kontrol keluarga Keluarga nih Keluarga gimana nih Mendidik anak laki-laki Mendidik anak perempuan Itu tantangan untuk kita semua nih Karena nanti Ibaratnya sebenarnya Semua orang itu Berasal atau Tumbuh dari keluarganya Nanti yang ditanya Ibu bapanya dulu Nih yang bakalan ditanya Kalau ada penyelewengan-penyelewengan Atau ada perubahan-perubahan Ada contoh dari Rasulullah Atau secara islami Bagaimana Ya Kalau rambut sih gak masalah ya Artinya Rasulullah juga rambutnya pernah dikisahkan sedada Kemudian Perempuan rambut pendek Boleh gak? Boleh juga Aisyah juga setelah Rasulullah wafat Aisyah itu rambutnya pendek Tapi kan ditutupi dengan jilbab Ya artinya Kalau rambut Itu gak Ibaratnya gak lebih ke Menyerupai laki-laki Atau menyerupai perempuan Rambut tuh bebas Tapi Bebasnya itu dalam arti Kalau perempuan itu identitasnya adalah pakai jilbab Karena udah pakai jilbab Jadi udah identitasnya pasti perempuan Tapi soalnya waktu itu ada bilang Kalau seorang cowok tuh gak boleh Di mohak gitu Terlalu panjang Dipotong yang kiri-kanannya mohak abis gitu Jadi cuma tengah doang gitu Oh Itu ada bab lain Bab lain itu Bahwa Ya emang haram kalau berantakan Tapi kalau rapi gak apa-apa Maksudnya gak boleh Dipotong sebagian Disisakan sebagian Itu mungkin maksudnya Ya mungkin itu maksudnya yang Dipotong sebagian Di Istilahnya koza ya Kalau gak salah tuh Dalam hadisnya Jadi koza itu Ya kayak dibentuk sini Rambut Yang sininya botak Sininya dipapas Dihukir nama gitu Ya itu Kayaknya itu mungkin maksudnya Dan dari segi pakaian juga kan Laki-laki ada Yang tidak boleh dipakai Yang sutra ya Ustazah ya Oh iya betul Betul Nah itu artinya batasannya Batasan itu Jadi kan yang boleh dipakai Sama perempuan itu Emas boleh Emas sutra boleh Laki-laki gak boleh Nah itu paling batasan-batasan itu Yang harus kita perhatikan Kalau masalah mode Seiring zaman Mode itu kadang berubah Terus kadang Mode di suatu tempat Misalkan barat sama timur aja Udah beda Jadi kadang itu gak bisa jadi standar Makanya kalau kita cari standar Pakaian itu Ada kriterianya Tapi gak jadi standar modenya Tapi prinsipnya Ya kriterianya Ya kriterianya ada Gak boleh menyerupai laki-laki Gak boleh menyerupai perempuan Tapi kalau modenya Ya itu Ini masing-masing Uruf Jadi lingkungan Tergantung Apa Adat-istiadat Zuru Nah tadi kan Kalau misalkan karakteristik tuh Misalnya cowok Itu kan harus dibimbing dari orang tuanya Tapi ternyata kalau memang dari kecil Tidak pernah Gak pernah dibimbing sama orang tuanya Ya udah mulai setengah mateng Itu gimana Ya Ada Kita istilahnya Berobat ya Psikiater kan bisa mengobati itu Jadi insya Allah Ada ilmunya Tapi kalau syariat kan batasan halal haramnya Kalau syariat nih Kalau ustazah bisa berbicara Batasan syariatnya Tapi Kalau Nanti Orang yang berilmu Fas'alu ahlat zikri Inkungtum la ta'lamun Ya jadi Bertanyalah kepada orang yang Tahu Yang paham Kalau kamu gak tahu Jadi tanyanya ke siapa Ke psikiater Berobatnya kemana Ke psikiater Bisa Terus kalau misalkan kita ketemu orang kayak gitu Eh balik lagi lu ke cowok Kita harus ingetin apa gimana sih Iya Apa kita kata-katain Jangan Jangan dikata-katain Bener tadi Eh lu kembali lu ke Ini lu Lu kembali ke cowok dong Lu kembali ke cowok dong Ya dihentak emang Kan dia cowok aslinya Terus lu kembali dong ke cewek Dia aslinya cewek Jadi emang Ini sebenarnya penyakit Ketimpangan-ketimpangan Apa Penyimpangan-penyimpangan Bukan ketimpangan Penyimpangan-penyimpangan Pendidikan Berarti kalau bisa kita ketemu diingetin Diajak Diingetin Terus kalau bisa Langsung action ke Psikolog Psikater Ikut gue yuk Psikater gitu Psikolog Tapi diajak dengan cara yang baik Yang baik Udah akrab banget gitu Diakrabin makanya jangan dijauhi Kalau bisa Kalau emang kita bakalan kuat Bakalan mampu Kita deketin Kita berjuang Tapi kalau Jangan Kalau kira-kira dia jadi toksik Kita malah kebawa Ya kita menghindar Menghindar Langsung menghindar aja Karena Su'ul khuluki yuk di Keburukan ahlak itu menular Tapi kalau misalkan Perempuan suka hobi laki-laki Itu gimana saja Boleh apa enggak Kalau hobi sih Enggak apa-apa Karena jaman rasul aja Perempuan bisa berkuda Oh berarti itu enggak apa-apa Enggak apa-apa Berkuda Jadi pilot Boleh Boleh Tapi biasanya Enggak Itu kan karena enggak sesuai pitrahnya Artinya Enggak kebanyakan perempuan Mau begitu juga Apa mungkin Karena pekerjaannya udah terlalu keras Disitulah batas perempuan Iya Jadi kondisional aja Kalau emang Dia sekedar hobi Enggak apa-apa Kayak naik kuda Pilot Apa gitu ya Kalau dibutuhkan Tapi kalau enggak Ya enggak usah Seperti misalkan para medis Dokter Apa gitu Dibutuhkan keadaan biasa Di rumah sakit-rumah sakit Pasti dibutuhkan perempuan Tapi kalau di medan perang Kan yang diterjunkan Harusnya laki-laki dulu Itu perempuan tuh nanti Kalau udah habis laki-laki Atau Emang dibutuhkan perempuan baru Ngulohu ạ Nol Terima kasih.